Cara login JMO yang sudah terdaftar BPJS Ketenaga Kerjaan Tetapi tidak tahu data loginnya ya Seperti email atau passwordnya Nah teman-teman tidak perlu khawatir Karena di video ini saya akan kasih solusi Nah caranya itu sangat mudah banget ya teman-teman Untuk mengetahui data email login kita di aplikasi JMO Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Yang pertama silakan teman-teman download aplikasi JMO di Playstore Kemudian yang kedua silakan teman-teman buka email ya Nah jadi disini masuk ke email teman-teman Kemudian pada telusur dalam email silakan di klik ya Nah disini teman-teman ketik saja ya Cara klaim JHT Nah disini ada email dari BPJS Ketenaga Kerjaan ya Disini saya dapat emailnya tanggal 20 Januari 2024 Tetapi kalau misalnya kalian benar-benar tidak tahu ya Alamat email yang mana didaftarkan Sebaiknya teman-teman tanyakan ke admin di kantor teman-teman Khususnya ke bagian yang mendaftarkan ke BPJS ya Karena di kantor teman-teman juga pasti ada datanya Jadi intinya teman-teman tanyakan saja ke kantor sebelumnya ya Yang dulu teman-teman kerja Terus tanyakan alamat email yang didaftarkan untuk BPJS Ketenaga Kerjaan Oke teman-teman sampai disini Saya asumsikan kalian itu sudah mengetahui alamat email yang sudah terdaftar di BPJS Kemudian selanjutnya silakan masuk ke aplikasi JMO Kemudian disini teman-teman pilih saja lupa kata Sandi Karena pada dasarnya disini kita belum pernah daftar ke aplikasi JMO ya Tetapi hanya emailnya saja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk itu disini kita tinggal pilih saja lupa kata Sandi Kemudian silakan masukkan alamat email yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan ya teman-teman Kemudian pilih reset kata Sandi Oke Pastikan emailnya sudah benar ya Nah selanjutnya silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke alamat email Kita masuk lagi ke alamat emailnya Oke ya disini ya sudah dapat ya BPJS Ketenaga Kerjaan Kode verifikasi layan BPJS kita klik Nah silakan masukkan kodenya ya teman-teman 2 10 Oke Jadi ini sesuaikan saja dengan kode verifikasi teman-teman ya Kemudian pilih verifikasi Nah selanjutnya disini kita bikin kata Sandi baru ya Pastikan kata Sandi sudah benar ya Dan diingat ya teman-teman Jangan sampai lupa Kemudian pilih reset kata Sandi Oke Nah ini sukses ya sudah berhasil Selanjutnya silakan login menggunakan alamat email dan kata Sandi yang baru saja dibuat Pastikan alamat email sudah benar dan kata Sandi sudah benar Kemudian pilih login Kemudian pilih login Oke Dan ini otomatis sudah berhasil login ya teman-teman Nah selanjutnya disini kita bisa klaim JHT ya Bisa klaim JHT disini ya teman-teman Kebetulan ini saya sudah melakukan klaim ya Nah buat teman-teman yang mau melakukan klaim JHT lewat JMO Silakan cek deskripsi video ini ya Saya sudah membuktikannya Untuk klaim JHT lewat JMO secara online Itu sangat mudah dan prosesnya cepat sekali ya teman-teman Langsung cair ke rekening kita Oke teman-teman itulah cara login BPJS Ketenaga Kerjaan Sudah terdaftar lewat aplikasi JMO Semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya